3 pemain MPU dengan masa depan suram di bawah Eric Tenhart Manchester United mulai menunjukkan kebangkitan bersama Eric Tenhart Tim berjuluk Setan Merah berhasil memenangi empat laga beruntun di Liga Inggris 2022-2023 Eric Tenhart dinilai mulai dapat menemukan komposisi terbaik di MPU saat ini terutama siring masuknya pemain baru yang langsung nyetel diketahui MPU menghabiskan dana tak kurang mencapai 200 juta euro pada musim panas 2022 untuk belanja pemain baru diantaranya Lissandro Martinez Teru Malaccia Christian Eriksen Chasimiro dan Anton mereka langsung membuktikan diri sebagai rekrutan yang tak sia-sia dengan cepat beradaptasi dalam sistem permainan Eric Tenhart Anton misalnya langsung mencetak gol dalam debutnya melawan Arsenal situasi ini akan membawa dampak bagi sederet pemain MU yang bakal punya masa depan gelap kira-kira siapa saja mereka yuk simak terus ya nomor 1 Aaron Juan Bisaka Aaron Juan Bisaka datang ke Manchester United dengan banyak harapan awalnya publik MU percaya bahwa mereka telah menandatangani back yang solid dan muda anak muda itu berhasil tampil mengesankan di musim pertamanya tetapi kemudian Juan Bisaka memberikan penampilan di bawah standar posisinya perlahan tergeser oleh peran Diogo Dalot Aaron Juan Bisaka hanya mencatatkan satu pertandingan di musim ini menjelang jendela transfer musim panas kemarin ditutup ia hampir keluar dari Old Trafford nomor 2 Donny van de Beek cukup aneh nama Donny van de Beek ada dalam datar ini mengingat ia adalah bekas anak buah dan hak saat masih bekerja sama di Ajax 3 tahun lalu setelah menjalani peminjaman ke Everton musim lalu ia kembali ke Old Trafford hanya saja musim ini masih belum membuatnya menarik perhatian Eric Ten Hag kondisinya akan bertambah sulit bagi van de Beek dengan kedatangan Christian Eriksen dan Chasimiro tampaknya sangat sulit bagi van de Beek untuk mendapatkan menit bermain reguler di The Red Devers nomor 3 Harry Maguire Eric Ten Hag sempat membuat kejutan dengan menunjuk Harry Maguire sebagai kapten tim dalam 2 pertandingan awal musim ini MU dirundung kekalahan beruntun kemudian Eric Ten Hag membuatkan Rafael Farane dan Lissandro Martinez di jantung pertahanan alhasil mereka hanya kebobolan 2 gol dalam 4 pertandingan berikutnya dan mencatatkan 2 clean sheet banyak yang mengkritik penampilan Harry Maguire yang lambat dan sering salah posisi di sektor pertahanan dengan Farane dan Martinez bermain bagus saat ini sulit membayangkan Maguire kembali ke squad utama Eric Ten Hag Terima kasih telah menonton!